Halo guys, welcome back to Expertspedia bersama gue Faris Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara menaikkan battle points di One Punch Man tanpa top up guys Karena biasanya buat player yang tanpa top up agak merasa terhambat gitu dalam menaikkan BP Tapi jangan khawatir karena dengan tips berikut kalian akan lebih teroptimalkan lah BP kalian Oke sebelum lanjut gue akan infokan gue itu ada di server 106 Buat kalian yang mau join kalian bisa masuk ke Indopunch guys Clubnya Indopunch terbesar nomor 8 ini gara-gara orang yang kurang 1 guys Kalau misalkan 34 biasanya ini nomor 7 guys jadi emang lumayan besar lah clubnya di server ini Oke kita langsung saja beralih ke tips pertama ya guys Yaitu kalian harus atur line up yang baik guys Oh salah Line up disini Line up kalian itu harus bagus jika kalian ingin BP nya itu gede dan juga kalian menang di arena Nah disini pengaturan speed juga sangat berpengaruh ya guys karena di arena itu semua karakter berjalan secara otomatis Maka dari itu gue atur chat emperor itu speed nomor 1 atau mix emoran nomor 2 dan subterranean nomor 3 Kenapa si chat gue kasih nomor 1 gara-gara pasifnya itu membuat orang yang di row dia itu akan masuk ke desert state Cuma anda nanti damage nya akan meningkat 30% ini akan sangat bagus untuk ulti nya atau mix samurai Cuma kadang kalian apes ya guys si chat emperor nya itu gak ngasilin critical sama sekali saat dia ulti Itu kalian biasanya bakalan terancam kalah guys dalam arena itu kalau dia lagi gak critical Ya namanya untung-untungan sih guys kita juga gak tau Setidaknya kita bisa mengoptimalkan BP dan posisi kemenangan kita guys Karena jika line up kalian bagus kalian bisa mengalahkan orang yang levelnya bahkan BP nya lebih tinggi dibandingkan kalian Karena line up yang bagus adalah line up tanpa movement rider guys Movement rider itu bakalan bagus buat yang ID nya masih kecil aja sih masih level 30an itu bakalan masih bisa pakai lah movement rider Karena memang keterbatasan jumlah hero yang dimiliki Cuma kalau udah level 40 ke atas bisa mungkin hindari pemakaian movement rider guys Pakailah kombo-kombo hero SSR dan SR lainnya dimana dia akan menghasilkan kekuatan yang lebih bagus buat tim kalian Seperti ini gue menggunakan kombo shutter dan burn Shutter nya dihasilkan oleh 3 hero dan burn nya dihasilkan oleh 2 hero Ini sebenernya gue kekurangan 1 hero tank lagi sih Gue harapannya dapet hero tank top master dari sini guys Buat nge-replace sih sonic Karena sonic itu bagusnya buat player vs boss aja bukan player vs player guys Oke menyangkut tentang line up Sebisa mungkin kalian harus selamatkan diamond nya dari pemborosan Seperti gacha disini Disini ada event buat ngabisin diamond kalian yaitu special recruit Special recruit nya lagi gak bagus karena ini Gak ada hero yang baru disini guys Kalian lihat pun jumlah SSR nya disini dikit Masih bagusan elite recruit guys Kalian lihat tuh Jumlah SSR nya masih lebih banyak di elite recruit Sebisa mungkin kalian jangan habiskan diamond di special recruit yang kurang begitu bagus seperti ini guys Kecuali kalau kayak boros atau setelah ini bakalan ada event yang bagus guys Karena biasanya sebelum ada event yang bagus Itu akan ada event buat penghabisan diamond terlebih dahulu Ya biasa lah buat nge-bait kalian itu top up lah guys Kenapa gue saranin kalian itu untuk push elite recruit dulu Karena disini ada event dimana kita itu Bakalan pasti dapet SSR nih dari sini Dan juga sampai sini guys Kalian bisa milih satu SSR karakter dari ketiga hero tersebut Dan gue ingin dapet tank top master dari sini Biar jumlah tank dalam tim itu bertambah Dan juga buat kalian yang jarang top up seperti gue Sebisa mungkin gak usah terlalu maksakan di line up kalian tuh SSR semua Karena bakalan kesulitan untuk upgrade guys Gue pengen upgrade susah banget ini dapet SSR omni shard nya Karena emang sangat langka untuk ditemukan tanpa diamond sih guys Semakin banyak diamond ya semakin cepet kalian dapet omni shard sebenernya sih Dan juga kalian jangan boros-borosin karakter kalian di exchange ini guys Sebisa mungkin jangan pernah kalian menghanguskan karakter-karakter kecil seperti ini Walaupun ini karakter-karakter gak guna Kalian tetap gak boleh recycle karena dia bakalan berguna di figurin kalian guys Dia bakalan nambahin BP di figurin Nanti gue akan jelaskan setelah gue penjelasan berikut Oke yang kedua guys Kalian tuh harus upgrade level karakter Sebisa mungkin level karakter kalian ini tuh mendekati Mendekati level ID kalian Kan misalkan kalian itu ID nya level 60 Sebisa mungkin karakter-karakter ini mendekati level 60 guys Biar lebih efektif BP nya Dan yang ketiga kalian itu harus upgrade kipsack, insigna dan juga gear kalian Karena ini bakalan berpengaruh banyak di BP Misalkan gue lepas gearnya nih guys Ini kan BP nya 58.000 Dia akan kehilangan BP banyak Lihat, kehilangan BP 14.000 untuk Carnage Kabuto Itu menurut gue banyak banget sih Karena 14.000 itu sangat berpengaruh di teamfight kalian guys Ini sekali pakai aja bisa nambah 3.000 Tuh Sama seperti Atomic Samurai Kalau misalkan dilepas satu aja Bisa kehilangan hampir 4.000 poin guys Lihat nih 3.359 dan ini tergolong cukup banyak sih Jadi gear itu sangat berpengaruh Dan sebisa mungkin kalian aktifkan set gear kalian guys Seperti ini basic attack akan ngasih 35% damage tambahan Ini bakalan bagus untuk mengoptimalkan pasif dari Atomic Samurai Dimana ada duelist dalam tim yang menyerang Dia akan follow up Dan itu bakalan bikin sakit ke musuh guys dari sini Ya sebisa mungkin sih guys Karena gue di chat emperor aja Gue belum bisa ngaktifin set gear Karena emang gear gue itu belum lengkap Dan belum bagus untuk si chat emperor ini Karena chat emperor butuh speed dan juga butuh attack juga sih guys Karena dia juga di line up belakang Itu bakalan ngaruh banyak di arena guys Karena kalian akan dapat giliran pertama jika tim speed kalian itu besar Karena biasanya walaupun BP kalian besar Tapi speednya itu lambat Kalian akan kalah karena kena hit duluan dari musuh guys Dan juga dari Saitama Memory Sebisa mungkin kalian itu optimalkan di mainnya dulu guys Seperti gue ini Gue fokuskan untuk complete di main memory dulu Baru yang line Karena yang line itu gak terlalu berpengaruh banyak di PP Seperti ini Kalau kalian lihat Hightech ali damage plus 5% Kalau gak salah Si chat emperor gue itu Damage itu kan sekitar 25.000 sampai 40.000 guys Kalau ngintin ke musuh Dan kalau ditambah 5% Itu gak terlalu berpengaruh banyak Kalau gue aktifin Progress ini guys Jadi akan buang-buang waktu saja Jadi lebih baik kalian tamatkan dulu yang main memorinya Nah disini gue juga ambil tim speed Karena tim speed itu bakalan berguna ya Seperti yang gue bilang tadi Kalian itu dapat giliran pertama Buat ngelawan musuh di arena nanti Oh ini lumayan nih dapet daily Ini kan lumayan guys dapet Saya tamat talent 5 nih Kita akan tes bakalan nambah berapa banyak PP Gue pengen attack dulu nih Buat enak lawan PVE Kan sekali upgrade Tambahnya 1100 Itu termasuk besar sih guys Menurut gue Masih bisa Gimana lagi kah Oh disini Tim ulti juga lumayan Tapi Kalau tim ulti damage Tambahinnya gak terlalu banyak Oke untuk tips selanjutnya itu adalah Training Training itu kalian bisa akses di home Ini bakalan nambah BP nya itu banyak banget guys Kalian bisa lihat di training Nah Kalau kalian udah level 56 ke atas Sebisa mungkin kalian itu sudah mencapai training hole 3 Karena dari training ini bakalan berpengaruh banyak di BP kalian guys Dan kalian gak usah terlalu fokus buat namatin satu training hole Yang penting kalian buka dulu training hole sebanyak mungkin Seperti gue guys Nah ini yang ultra training Emang gak bisa Karena gue levelnya itu cuman 58 guys Jadi kita Sementara menunggu Sampai level 61 Kita bisa tamatkan dulu training hole Untuk optimalnya sih Kalian Sampai progress 40% guys Persatuannya Dan ini tuh Kalian harus dapet training target ini sih Gue belum dapet training target Untuk grappler Sama espernya Dan juga yang training hole ketiga ini Sebisa mungkin kalian masuk ke training targetnya Biar dapet bonus tambahan Menata sih guys Pokoknya Training hole kalian itu harus menata Jangan pincang sebelah Karena bakalan mahal Untuk update nya juga Lalu untuk tips yang kelima Itu adalah figurin guys Kalian bisa lihat di figurin sini Figurin itu berpengaruh banyak di BP kalian guys Ini kalau Karena biasanya kalau gue aktifin satu figurin ini Gue bisa nambah BP sampai 500 sampai 1000 guys Antara itu Gue juga lupa sih Dan disini juga ada target Target itu bakalan Nambahin BP nya banyak guys Ini kan gue butuh 2 bintang ya Sedangkan gue Kalau gak salah Agak sedikit kurang Buat nambahin Bintang sebaiknya Kita tes Nambah BP nya sebanyak apa Oh masih bisa nih Mantepnya Nah dari sini gue dapet Start bonus increase guys Menambah 256 Dari situ Ya lumayan lah 256 Not bad Dan juga disini ada figurin base Figurin base itu bisa kalian dapatkan Kalau kalian belanja sih Ini kayak ini Kalau misalkan gue ganti Ke basic figurin Itu bakalan ngaruh banyak Di BP gue guys Kalau gue pasang Akan mendapatkan penambahan Sebanyak 700 BP Jadi figurin base ini Sangat berguna Kalian itu bisa dapet Di shop Nah disini ada Support figurin Seperti yang kalian lihat tadi Seperti yang kalian lihat tadi Support figurin base itu Bisa ngasih efek Sekitar 700 BP Dan itu lumayan Kalau misalkan Kalian habiskan disini Dapet 5 aja Berarti BP nya bisa nambah Sekitar 3500an guys Jadi figurin itu Sangat penting Buat nambahin BP kalian Jangan terlalu terpaku Untuk Gacha Dan juga Line up utama saja Melainkan yang lainnya Juga harus Kalian optimalkan guys Dan itu disini ada Laboratory Atau core trial Disini juga nambahin BP nya Banyak banget guys Kalau kita lihat dari sini Misalkan kita upgrade Penambahan BP Dari Amemax gue itu Sekitar 8000 guys Ini termasuk banyak 8000 BP Misalkan gue lepas Si Amemax nya Lihat penambahan BP nya Sampai 8016 Dan ini tuh bakalan Ngaruh banyak Di Teamfight kalian guys Jadi Jangan lupa untuk upgrade Core Kalian disini Di laboratory Oke untuk kesimpulannya ya Kesimpulannya itu adalah Player yang sukses Di OPM Adalah player Dimana Dia itu bisa mengalahkan Orang yang BP nya Atau level nya Lebih besar dibandingkan dia guys Kalau kalian lihat disini Gue level 59 Dengan BP 348000 Kalian bisa nilai guys Menurut kalian Segitu tuh gede Atau enggak Untuk level 59 Tanpa top up ya guys Perlu kalian ingat Gue gak Gak top up di game ini Kalau kita lihat di Resolve Gue bisa ngalahin Orang yang levelnya Lebih besar daripada gue guys Disini nih Level 63 Gue kalahkan Dan level 61 Juga gue kalahkan guys Oke guys Sekian video tips Dan tutorialnya dari gue Pastikan untuk tekan like Comment Dan subscribe nya Sebagai dukungan Untuk perkembangan channel ini Kedepannya And see you next time Sampai jumpa